Halo Tekno Lovers, meski tahun 2019 belum usai, namun dinamika inovasi teknologi tak pernah berhenti hingga ditemukannya sejumlah penemuan canggih yang semoga saja bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Teknologi apa saja? Nah, berikut kamu tonton ya, 6 Penemuan Teknologi Revolutionary di 2019. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini untuk update info Tekno terbaik setiap hari. Alkohol tanpa efek mabuk Minuman beralkohol sudah pasti memabukannya, namun kini seorang inovator bernama Prof. Dave Nauts telah berhasil menciptakan alkohol sintetis. Alkohol bernama Alkorelli ini memiliki efek yang sama seperti minuman beralkohol biasa. Hanya saja nih, Tekno Lovers, penikmatnya dijamin tidak akan mabuk ataupun mengalami kerusakan liver usai mengonsumsinya. Dilansir dari My News, minuman ini hanya memberi rasa hangat dan pening layaknya alkohol biasa. Dalam penelitiannya, Dave Nauts menemukan molekul Alkosins yang dapat langsung menyerang bagian otak yang mengaktifkan perasaan senang. Sembari merangsang reseptor otak yang bernama GABA, yang pada alkohol biasa membuat kita merasakan mabuk. Kulit manusia menghasilkan listrik Ilmuwan percaya bahwa melanin, pigment di bawah kulit kita juga mempunyai kemampuan mewarnai kulit dan rambut kita. Adalah platform yang bisa digunakan membangun implan bionik. Di awal 2019, seperti dilansir dari Liputan 6, hal ini pun benar direalisasikan. Menggunakan teknik baru, ilmuwan berhasil meningkatkan kemampuan pigment kulit untuk menghantarkan listrik. Hal ini dilakukan oleh ilmuwan nano asal Italia, yakni Paolo Tessini dan koleganya. Hal ini akan menjadi momen instrumental dalam bidang bioteknologi dan penamanan perangkat bioelektronik dalam tubuh manusia. Artinya, pengimplanan manusia di masa mendatang tak akan lagi menggunakan plat metal, namun menggunakan sesuatu yang secara alami diproduksi tubuh dan tidak ditolak sistem imun. Wow, keren bukan? Jaringan 5G Jaringan yang bakal menggantikan 4G ini diklaim mempunyai kecepatan 50 kali lebih cepat dibanding jaringan 4G. Wow, keren banget ya teknolovers. Penelitian mencatat, dengan koneksi 5G, proses transfer data sekitar 7,5 Gbps atau sekitar 940 MB per detiknya dalam kondisi tak bergerak. Sedangkan dalam kondisi bergerak, seperti diinfokan situs OKZone, data yang dapat ditransfer sekitar 1,2 Gbps atau sekitar 150 MB per detik. Dilaporkan CNBC pada ajang CES Consumer Electronics Show 2019, perusahaan semikondukter Qualcomm memamerkan teknologi beamforming untuk meningkatkan cakupan 5G, di mana terdapat tampilan sistem broadband net kabel tetap untuk membuat infrastruktur ini ke daerah-daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau kabel fiber optic. Salah satu yang paling penting adalah kita melihat perangkat konsumen akan muncul seperti smartphone 5G. Wow, keren banget ya teknolovers. Virtual Augmented Reality Trend teknologi di tahun 2019 selanjutnya adalah Virtual Reality dan Augmented Reality. VR dan AR akan semakin baik seiring berjalannya waktu. Sebelum ini, gaming telah menjadi pasar besar utama untuk teknologi ini. Tetapi, VR dan AR juga mendapatkan daya tarik dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pemasaran. Saat belajar sejarah, berarti beda operasi atau menghacurkan zombie, kamu bisa menggunakan VR dan AR untuk melihatnya lebih dalam dan detail. Tahun 2019, menurut situs teknologi ID, seiring dengan meningkatnya teknologi, harga perangkat akan turun dan aplikasi semakin inovatif. Hal ini membuatnya sangat mudah untuk membayangkan masa depan yang didukung oleh VR dan AR. Nubia Alpha Entah ini merupakan smartphone atau smartwatch. Intinya, Nubia Alpha adalah perangkat yang tidak biasa. Diwartakan in times, meskipun terlihat aneh, Nubia Alpha tetap bisa memberikan pengalaman smartphone yang lengkap. Perangkat ini memiliki bentuk layaknya smartwatch, namun dengan layar OLED melengkung yang fleksibel. Hmm, secara tampilan, Nubia Alpha mungkin terlihat seperti perangkat asing yang datang dari luar planet. Tetapi sebenarnya, ini merupakan perangkat yang cukup menakjubkan, karena inovasi keren yang dibawanya. Nubia dirilis pada kuartal kedua 2019 dengan harga 7 jutaan rupiah. Kendaraan Tanpa Sopir Level 3 Teknologi canggih level 3 ini diperkenalkan dalam ajang CES 2019. Di tahun-tahun sebelumnya, pameran elektronik terbesar ini sudah memperlihatkan banyak kendaraan yang didukung dengan teknologi self-driving level 2. Teknologi level 3 memungkinkan kendaraan bisa berada dalam kendali penuh dalam kurun waktu tertentu. Seperti diinfokan situs Ghoster, teknologi ini pun telah diuji coba dalam beberapa mobil. Sebut saja mobil dari GM, Ford, dan Daimler. Saat menerapkan teknologi level 3 ini, mobil tersebut bisa menyetir sendiri secara mudah. Dalam praktiknya, mobil dengan teknologi level 3 ini sudah beroperasi di jalan pada tahun 2019 ini. Sayangnya nih, jikapun dijual untuk umum, banderol harga dan biaya perawatannya tergolong mahal. Wah, sayang banget ya, teknolovers. Nah, teknolovers, itu dia beberapa penemuan teknologi di tahun 2019 sejauh yang kami rangkum. Terima kasih ya sudah menonton, dan sebelum beranjak, yuk klik like dan share, dan sertakan komentar mo. Thank you and bye!